Suatu-suatu parti yang luar biasa, pada saat saya berada di Ekuador, mungkin mereka yang sudah pernah berada, yang sudah berangkat lebih dulu, mereka akan mengucapkan terima kasih atas waktu yang saya berikan, atas mungkin penginjilan yang saya lakukan, pelayanan yang saya lakukan, mereka akan mengadakan suatu welcome. Mereka yang mungkin dari berbagai suku, kaum, dan bangsa, yang mungkin saudara dan saya pernah layani pada saat kita berada di surga, pada saat kita nanti akan ke sana ada sesuatu welcome. Mungkin pada saat saudara seperti Tantawa pernah masak, orang-orang yang pernah dimasakin pasti akan datang memberikan, akan welcome untuk Tantawa. Ada amin saudara, melalui keterampilan kita, melalui keahlian kita, melalui talenta kita, yang kita olah di dunia, yang kita perbuat di dunia untuk orang lain, untuk kekekalan. Kalau kita memandang akan future, pertama saudara tidak akan bertobat karena saudara melihat kekekalan, meskipun saudara terjatuh, saudara akan bangun. Ada amin saudara. Pada saat kita tidak melihat akan sesuatu yang masa depan, yaitu kekekalan, maka dari itu pada saat kita jatuh, kita akan tetap geletak. Tetapi orang yang melihat akan kekekalan, pada saat dia jatuh, dia akan bangun lagi, dia akan bangun lagi, akan menuju tetap kepada kekekalan. Maka itu yang saya katakan, dengan keterampilan kita, mungkin saudara pernah memasak, mungkin saudara pernah memberi makan, mungkin saudara pernah membantu dengan tenaga, Mungkin saudara, mungkin saudara dengan harta saudara-saudara pernah memberkati akan seseorang, mereka tentunya yang mendaluin saudara, mereka akan berada di dalam welcoming party. Saudara mengerti akan ilustrasi ini, biar inilah menjadi fokus masa depan yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan kita. Suatu masa depan yang melihat akan kekekalan, sesuatu masa depan yang kita bisa melihat, bagaimana di dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang, apa yang kita lakukan. Saudara, apa yang saudara punya sekarang adalah untuk masa yang akan datang. Ada amin saudara. Saudara sepertinya kurang yakin, apa yang saudara punya sekarang, itu untuk masa yang akan datang. Saudara yang mempunyai mobil saat ini, itu untuk masa yang akan datang, bukan berarti saudara akan bawa mobil. Tapi pada saat saudara jemput, tante-tante yang tidak punya mobil. Berarti apa yang saudara punya untuk masa yang akan datang ada amin. Pada saat mungkin saudara meluangkan waktu untuk menolong someone, apa yang saudara punya, waktu yang saudara punya adalah untuk masa yang akan datang, yaitu kekekalan ada amin. Saudara dengan keterampilan saudara, profesi saudara, apa yang saudara punya saat ini, seringkali kita lupa bahwa apa yang kita punya adalah untuk yang akan datang. Yang mana kita seharusnya menjadi orang yang tidak akan tergoyahkan menghadapi masa yang akan datang. Perlu untuk di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari bahwa saudara ada di dalam sesuatu tempat yang salah. Perlu untuk saudara stop. Saya gambarkan di sini. Apa yang saudara harus lakukan. Seperti seorang pengelola yang kita baca di dalam fasal yang ke-16. Orang itu stop. Habis itu repent. Minta pengampunan. Mungkin kita stop daripada pelanggaran kita. Semua apa yang kita berbuat yang salah, kita stop dari pelanggaran kita. Kita stop daripada kesalahan kita. Kita stop daripada dosa kita. Habis itu kita repent. Bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Dan kita mengetahui di mana kita berada. Di mana kita berada pada saat ini. Apakah kita di dalam lingkungan orang-orang yang mendukung atau tidak. Kalau kita tidak mendukung untuk masa depan, kita kumpul di kalangan orang-orang firman. Tuhan katakan jangan kita kumpul dengan orang-orang pencemok. Jangan kumpul dengan orang-orang yang mempunyai kacamata minus. Maka itu akan minus melulu. Ada amin saudara? Tidak sampai-sampai saudara melihat masa depan. Karena minus melulu. Orang yang minus yang tadi saya katakan. Yang mengejek Mrs. Bill. Yang mengejek bahwa manusia tidak sampai bulan. Yang mungkin tidak percaya apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu akan di mana kita berada pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu buat sesuatu plan untuk masa yang akan datang. Berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Buat sesuatu perencanaan. Saudara memandang akan masa depan. Buat sesuatu perencanaan. Waktu apa yang aku harus lakukan. Kesempatan-kesempatan apa yang aku punya. Aku akan lakukan untuk masa yang akan datang. Skill yang aku punya buat sesuatu rencana. Untuk masa yang akan datang. Saudara. Pada saat pelayanan. Diajarkan di dalam firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana melayani. Sebenarnya banyak sekali pelayanan-pelayanan yang kita bisa lakukan melalui skill saudara. Tadi saya katakan. Mungkin saudara gak bisa menginjil. Tetapi saudara bisa memasak seperti Tante Owa. Saya senang sekali. Keterampilan itu digunakan untuk memberkati orang. Tuhan memberikan waktu untuk tidak digubur. Tuhan memberikan skill untuk tidak digubur. Banyak sekali orang yang dapat kita berkati. Yang dapat kita lakukan. Sering orang yang tidak memikirkan tentang future. Yang tidak memikirkan akan kekekalan. Sering saudara dengar dari Pak David. Orang itu senangnya ribut melulu. Orang yang senangnya ribut, orang gak memikir masa depan. Saya pernah mendengar khotbah dia. Maka dari itu nyantol di telinga saya. That's true. Orang yang memikir masa depan, mereka akan berdamai dengan istri. Ada amin? Ngapain ribut? Mau masuk surga kok? Ada amin saudara? Orang yang gak memikirkan masa depan, ayo tinju. Maka dari itu saudara, dengan skill kita, dengan apa yang kita punya. Mari. Buat sesuatu perencanaan untuk future, untuk kekalan itu. Tuhan mau memakai apa yang ada pada kita saat ini. Untuk kita bawa di dalam kekekalan. Karena firman Tuhan katakan, bahwa setiap daripada kita akan menghadapi sesuatu pengadilan Kristus. Entah baik atau jahat. Kalau saudara baik akan diberikan sesuatu. Hadiah dari Tuhan.